Ustaz, Ustaz, itu baca hadis saja begitu, akan terjadi begini, akan terjadi, iya, kita harus percaya, masalah hibiyah itu, kita wajib percaya, tetapi kita tidak boleh menentukan, oh nanti tanggal 15 ini, itu enggak boleh, dosa menakut-nakuti orang Islam, dosa, ada orang menyembunyikan sandal, dari sandalnya sahabat, ya, cuma menyembunyikan saja, Rasulullah SAW mengatakan, kamu telah menakut-nakuti saudaramu, menakut-nakuti orang kehilangan, bikin cemas kan maksudnya, bagaimana dengan ramalan seperti ini, akan terjadi nanti 15, ini akan, kita percaya, kalau hadisnya memang sohih, kita percaya, tapi menentukan kalau itu tanggal sekian, itu yang berbahaya, mengapa? Kalau tidak terjadi, ya, gitu, kalau tidak terjadi, akhir orang akan mengingkari, ini hadisnya enggak benar, berarti Rasulullah, ini hadis enggak benar, padahal kesalahan orang tadi, memprediksi, jadi, akhir zaman akan terjadi begini dan begitu, orang Islam percaya, kita percaya dengan hadis-hadis itu, tetapi kita tidak bisa menentukan bahwa itu begini, ini kejadian di sana menunjukkan begini, berarti tanggal sekian, itu enggak boleh, itu malah dosa, ya, jadi, ustadz, jadi ustadz, jangan jadi peramal, ustadz itu yang bagus juga, mengajak orang takwa kepada Allah, yang penting kita siap, kita enggak masyiat kepada Allah SWT, mau ada meteor, jatuh ke dunia ini, ya, kalau mau ada waktu jatuh, jatuh, mati, 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 bareng-bareng, mati, ya, kenapa? Udah selesai, mati, yang penting mati dalam kain khusnul khotimah, adapun kita menakuti-nakuti buat berita, yang seperti ini, yang satu lagi mengatakan bahwa nanti akan, apa lagi, ramalan-ramalan, apa ramalan, orang mengatakan bahwa nanti ini sudah tidak ada lagi habaib dan sebagainya, ini, enggak ada, ya, orang berbicara harus ada dalil, orang berbicara harus pakai bukti, kalau dia mengambil, menyomot satu, dua ayat atau hadis, harus dijelaskan apa pendapat para ulama, masalah seperti itu, sehingga kita selamat, insyaAllah, ya, tidak ada masalah apapun, kita percaya, hari-akhir itu akan terjadi, dan hal-hal yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, menentukan waktunya tanggal sekian, itu kan enggak ada hadisnya, dalil tidak ada, itu berdosa, itu masuk dalam orang menakuti-nakuti umat Islam.